Intro Warga Desa Padika Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki di samping rumah praktek bidan Tutipus Piawati pada hari Selasa, 10 Januari 2022. Bagi itu ditemukan di dalam tas dalam kondisi tali pulsar masih melekat dan berlumur darah, serta sehelai kain. Di dalam tas tersebut juga terdapat uang sebesar Rp25.000. Bayi tersebut ditemukan dalam keadaan sehat dengan berat badan 1.800 gram, lingkar kepala 28 cm, lingkar dada 30 cm, dan panjang badan 46 cm. Kabupaten Sumeneb AKBP Edo Satyakenteriko menjelaskan penemuan bayi laki-laki itu bermula saat Tutipus Piawati mendengar suara tangisan bayi ketika sedang bersih-bersih di depan ruang prakteknya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian Tutipus menghampiri sumber tangisan itu dan mendapati sebuah tas yang di dalamnya berisi bayi laki-laki itu. Usai mendapati bayi laki-laki itu, saksi kemudian memandikan bayi tersebut dan melaporkan ke Polsek Talangu. Bukan dengan berselimutkan kain berwarna abu-abu dan kain warna kuning, serta ada uang sebesar Rp25.000. Dari hal tersebut, maka si penemu bayi langsung mengamankan dan membawa ke tempat bidan. Selanjutnya, bersama dengan Pak Polsek Talangu, dibawa dirujuk ke puskesmas kecamatan Talangu dan langsung dimasukkan ke dalam inkubator untuk mendapatkan perawatan pertama. Kondisi bayi memang dalam kondisi sehat sampai dengan saat ini. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, belum diketahui orang tua dari bayi tersebut. Tafiq Hidayat, Syahid Mujtahidi, KTV Sumeneb, melaporkan. Aja bu, ke polisi bu.